Itu amanah loh, perdebatan panas Pratiwi Novi Yanti, konfrontasi Elmi istri Agus Salim yang diduga tilap uang donasi 1,5 miliar rupiah. Youtuber Pratiwi Novi Yanti naik pitam saat mendengar pengakuan Elmi Nurmala, istri Agus Salim korban penyiraman air keras oleh karyawannya, soal donasi yang diterima. Pasalnya, Pratiwi Novi Yanti alias Novi dibuat kecewa setelah mengetahui dana donasi senilai 1,5 miliar rupiah diduga ditilap untuk bayar utang keluarga istri Agus. Namun, Elmi Nurmala sempat berkelit saat dicecar Novi terkait larinya uang donasi tersebut. Momen pertemuan tersebut tampak memanas, terlihat dari tayangan YouTube Pratiwi Novi Yanti, Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Awalnya, Novi membeberkan sejumlah bukti mutasi transferan istri Agus ke sejumlah rekening keluarga. Ini di tanggal 2 ada transferan, masa di tanggal 3 mbak gak bisa sebutin nominalnya berapa kan gak masuk akal, emang dikira saya bodoh, saya ngerti mbak, ujar Novi kepada istri Agus. Elmi yang sempat berkelit itu mengaku tak memberitahu Novi total keseluruhan donasi yang diterima dengan alasan tak ingin ambil pusing. Ya kan yang nanya teh wulan ke akunya, ucap Elmi dibantah Novi. Mbak kenapa gak jawab dengan benar berapa donasinya, kan follow up ke saya, saya kan yayasan tanpa saya apa mbak bisa dapat donasi segitu, terang Novi. Bukan begitu mbak, cuma kan waktu itu aku pikir yaudah, samain ajalah kayak kemarin, total donasi 500 juta rupiah, kata Elmi istri Agus. Maksudnya apa mbak samain aja itu kan amanah, maaf tunggu, itu kan amanah ya, balas Novi sambil menunjuk ke arah Elmi. Padahal pun saat pengecekan mutasi rekening, diketahui aliran dana ditransfer ke rekening keluarga Elmi. 1. Aliran dana ke istri Agus, 50 juta X2 Transer, 250 juta 2. Aliran dana ke kakak Agus, 50 juta. 3. Aliran dana ke Mifta, 95,8 juta. Dimana, informasi terkait aliran dana tersebut tidak disampaikan kepada Novi dari pihak keluarga istri Agus. Istri Agus hanya mengaku menerima dana donasi 500 juta, padahal uang terkumpul capai 1,5 miliar rupiah. Pada kesempatan itu juga, Muhammad Agus Salim kini angkat bicara terkait tudingan istrinya, istri diduga tilap uang donasi pengobatannya sebenar 1,5 miliar rupiah. Hal ini mencuat setelah merasa ditipu oleh istri Agus Salim soal total dana donasi yang diterimanya. Didampingi istri, ayah dan saudaranya, Agus mengungkapkan alasan keluarga masih memakai BPJS meski telah menerima donasi. Itu karena kita sudah pakai tunai tapi dari pihak sana menolak. Katanya ini rumah sakit pemerintah karena lebih banyak menggunakan BPJS, ujar Agus sambil menggenggam tangan istri. Agus mengaku bahwa sejak awal pihak keluarga telah mengusahakan untuk pembayaran tunai. Kita pernah tuh sama Wawa pakai eksekutif tapi diturunin lagi ke bawah katanya gitu, karena kita dari awal tuh memang ditangani sama dokter Farabi, jadi kalau misal kita bisa pakai tunai ya kita pakai tunai, terang Agus. Coba kalau emang dari awal gak usah bilang pakai BPJS, kan ada uang donasi, timpal novi. Namun, lagi-lagi Agus membantah jika sejak awal berniat ingin menggunakan BPJS. Pasalnya, pihak rumah sakit menyebut terdapat banyak prosedur menggunakan dana tunai. Soalnya, walaupun kita mau tunai atau BPJS sama aja kalau kita mau pakai tunai itu pakai prosedur semua, kalau mau ada tindakan sama aja kata dokternya, sampai Wawa juga bilang, kita mau bayar berapa aja ada mas kita sampai teriak gitu, ujar Agus. Amarah Pratiwi Novi Yanti pun memuncak merasa kecewa tidak adanya keterbukaan dari pihak Agus soal penerimaan donasi. Jangan ke kanan-kiri dulu, pertanyaan saya pembahasan konten terakhir waktu saya datang itu kan terkait BPJS sampai saya melakukan permohonan ke Dinas Sosial, ke Pemerintahan Kesehatanlah, Beber Novi. Karena saya lihat kita kan lagi urjen nih, walaupun kayak mau tunai atau BPJS sama aja, jadi Agus tuh pengennya, kata Agus dipotong Novi. Kita tuh inget rekod Mas Agus ngomong masih permohonan BPJS, bapak pun juga bahas BPJS, gitu loh jangan saya disalahartikan nih, kalian malah fight BPJS, kata Novi lagi. Perdebatan keduanya kian memanas setelah istri Agus mengungkapkan soal dana donasi yang diduga ditilap.